Pemirsa seorang oknum petugas APOPP Kota Cimahi diduga melakukan pemukulan terhadap seorang supir truk yang melanggar protokol kesehatan terutama terkait dengan melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Video dugaan pemukulan oknum petugas terhadap pelanggar protokol tersebut pun viral di dunia maya. Seperti inilah detik-detik saat seorang oknum petugas dari Satpol PP Kota Cimahi diduga melakukan pemukulan terhadap seorang supir truk yang terjadi di jalan permana Kota Cimahi. Video yang diunggah oleh warga pada 21 Januari kemarin pun viral di media sosial. Menanggapi viral anak buahnya yang melakukan kekerasan terhadap pelanggar prokes sekretaris Satpol PP Kota Cimahi menyatakan permintaan maaf kepada warga Cimahi atas kejadian tersebut. Pihaknya menjelaskan jika kronologi awalnya yakni saat petugas gabungan dari Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Permata Kota Cimahi. Petugas memberhentikan kendaraan truk yang diketahui tidak memakai masker. Setelah ditegur oleh petugas, diduga supir truk ngeyel dan membuat oknum petugas emosi hingga memukul supir tersebut. Terjadi sebetulnya kita sedang melaksanakan program PPKM ya, operasi PPKM terhadap pendisiplitan masyarakat dalam memakai masker. Memang waktu itu di tiap benderaan dan itu pun timnya tim gabungan tidak hanya Satpol PP, tidak hanya Satpol PP, dan ada TNI, ada Polri juga. Nah kita sedang, anggaplah sedang meraja atau mendeteksi terhadap pelaku-pelaku pelanggaran, PE, PPKM. Nah kebetulan, sopir tersebut ditegur dan disuruh turun. Nah disitu terjadi ada hal yang menimbulkan emosi petugas kita. Nah artinya ada sedikit bentakan, ada sedikit bentakan di lokasi tersebut. Waktu disuruh turun, akhirnya menimbulkan emosi terhadap si petugas kita. Itu ya titik. Atas kejadian tersebut, oknum petugas Satpol PP Kota Cimahi akan diberikan sanksi teguran hingga pemberhentian sesuai aturan disiplin ASN. Warga pun diimbau agar tetap mematuhi peraturan kesehatan sesuai anjuran pemerintah selama masa pandemi belum berakhir. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV